Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Selamat pagi rekan-rekan sekalian Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'in ala umuri dunia wad-din Wassalatu wassalamu ala asyarafil anbiya Iwal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du Terima kasih Pada hari ini adalah Merupakan Rentetan acara Dari kegiatan Pemilu Raya Mahasiswa Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Pelita Bangsa Pada pagi hari ini Kita akan mendengarkan Paparan sosialisasi Dari Dua calon pasangan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Agama Islam Ini merupakan Salah satu program Yang ada di bawah Direktorat Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Pelita Bangsa Dimana Ini merupakan salah satu pendidikan Kepemimpinan Bagi mahasiswa-mahasiswi Universitas Pelita Bangsa Sebagaimana Ada salah satu pepatah Yang sering kita dengar Bahwa Subbanul Yaum Rijalul Ghod Bahwa Pemuda hari ini Adalah Pemimpin di masa depan Memang Pemuda ini Kita harus berikan Peran dalam Memimpin di masa mendatang Nah salah satu Yang kita Sediakan adalah Latihan kepemimpinan Melalui kontestasi Badan Eksekutif Mahasiswa Di Universitas Pelita Bangsa Khususnya di Fakultas Agama Islam Baiklah tanpa panjang lebar Saya akan Langsung Berikan waktu Kepada Mas Saiful Anwar Selaku Pasangan Selaku Calon ketua Pertama Dari Apa namanya Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Pelita Bangsa Waktu dan pantat tempat Kami persilahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Nama saya Saiful Anwar Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Pelita Bangsa Baik Untuk visi misi saya Yaitu Menjadikan BEMS Sebagai Jalan Untuk terciptanya Pisi misi Fakultas Agama Islam Universitas Pelita Bangsa Dan saya memiliki misi Satu Melatih mahasiswa Agar menjadi Calon pemimpin Yang berbasis Nilai-nilai Syariat Islam Misi yang kedua Memberikan pengarahan Kepada mahasiswa Agar menjadi Kreatif Inovatif Kompetitif Dan profesional Misi yang ketiga Belajar bersama Agar bisa melakukan Review jurnal Dan membuat Karya ilmiah Dengan baik Misi yang keempat Memberikan pelatihan Kepada mahasiswa Agar bisa Berinteraksi Dengan masyarakat Dengan sopan Dan santun Serta Menjunjung tinggi Syariat Islam Misi yang kelima Bersinergi Lakukan Lakukan Baik Hanya itu Yang dapat Saya sampaikan Kurang lebihnya Mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Baik saudara Saiful Anwar Saya akan berikan Beberapa pertanyaan Untuk mengkonfirmasi Apakah saudara Saiful Anwar Ini benar-benar Serius Dalam Mengemban Amanat Apabila nanti dipilih Pertama Apakah saudara Mengetahui Apa visi Fakultas Agama Islam Universitas Lita Bangsa Apa Sebutkan Visi Misi F.A.I Visi Menjadi pusat Pendidikan Dan pengembangan Fakultas Agama Islam Yang unggul Di tingkat Nasional Dan regional Untuk Menghasilkan Lulusan yang kreatif Inovatif Responsif Mandiri Dan berakhlakul Karimah Dan F.A.I Memiliki Misi Satu Mendorong Terbentuknya Jiwa Kepemimpinan Pada lulusan Yang berbasis Nilai-nilai Syariat Islam Agar terbentuk Generasi muda Islam Yang kompetitif Dua Menyelenggarakan Pendidikan Yang didukung Oleh Tenaga pendidik Profesional Tiga Menyelenggarakan Penelitian Dan Kegiatan Ilmiah Dan Mengembangkan Keilmuan Agama Islam Empat Menyelenggarakan Pengabedian Masyarakat Berbasis Ilmu Dan teknologi Untuk Mengintergrasikan Segala Aktivitas Kehidupan Dengan nilai-nilai Keislaman Lima Mengembangkan Kerjasama Dan jaringan Dengan Semua pihak Dalam berbagai Bidang Keilmuan Demi Terwujudnya Pengembangan Keilmuan Agama Islam Baik pertanyaan Kedua Untuk Saudara Saiful Anwar Apakah Misi yang Telah ditentukan Oleh Saudara Saiful Anwar Itu sudah Selaras Dengan Misi yang Ada di Fakulta Agama Islam Insya Allah Selaras Insya Allah Selaras Oke Bagaimana Strategi Yang akan Direncanakan Oleh Mas Saiful Anwar Untuk Mendukung Visi Misi Fakultas Agama Islam Untuk Strateginya Kami Telah Melaksanakan Yang pertama Khotmul Quran Tingkat Fakultas Itu Satu Fakultas Keluarga Besar FAI Ya Mengadakan Khotmul Quran Bulanan Yang Tiap Bulannya Setiap Mahasiswa Setor Minimal Sudah Baca Satu Juj Dan Alhamdulillah Tiap Bulan Kita Menghotamkan Al-Quran Untuk Tercapainya Visi Misi FAI Terus Visi Misi FAI Itu kan Disitu Ada Yang Namanya Berahlakul Karimah Nah Untuk Menjadi Mahasiswa Yang berahlakul Karimah Maka Tingkat Proses Ibadahnya Harus Ditingkatkan Karena Inilah Yang menjadi Keunikan FAI Memiliki Akhlak Dibandingkan Dengan Yang lain Karena Full Akhlak Itu Hanya Dimiliki Oleh Agama Islam Orang Orang Lain Boleh Mendapatkan Akhlaknya Jika Syaratnya Beragama Islam Tapi Karena FAI Itu Fakultas Agama Islam Maka Otomatis Harus Berakhlak Karena Sedikit Berbeda Dengan Adab Kalau Adab Itu Kemuliaan Yang Didapatkan Melalui Belajar Dan Mengajar Seperti Di Jepang Sana Meskipun Bukan Agama Islam Tapi Tetap Beradab Disana Diajarkan Sopan Santun Antri Itu Orang Beradab Makanya Mereka Menjadikan Peradaban Disana Tetapi Untuk Agama Islam Sendiri Dia Memiliki Lebih Daripada Adab Yaitu Akhlak Dan Akhlak Tersebut Yang Menjadi Keunggulan Di FAI Karena Akhlak Itu Didapatkan Dari Suatu Kemuliaan Yang Didapatkan Dari Proses Ibadah Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berarti Akhlak Tidak Bisa Menjamin Sebuah Peradaban Iya Kalau Beradab Bisa Menjamin Peradaban Akhlak Tidak Bisa Menjamin Sebuah Peradaban Berarti Akhlak Bisa Menjamin Peradaban Tapi Azab Tidak Bisa Menjamin Akhlak Oke 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 Siap Siap Itu tadi Terkait Khotmul Quran Itu Mendukung Misi Yang Nomor Berapa Itu ya Mohon maaf Kalau Untuk Khotmul Quran Itu Mendukung Misi Yang Nomor Satu Karena Kita Jika Sering Membaca Al-Quran Insyaallah Hati kita Itu Tenang Untuk Menjadi Pemimpin Kita Harus Memiliki Jiwa Yang Tenang Kemudian Untuk Misi Yang Lain Bagaimana Strateginya Strateginya Untuk Yang Kedua Ini Misalkan Memberikan Pengarahan Kepada Mahasiswa Agar Menjadi Kreatif Inovatif Misi FAI Untuk Misi FAI Yang Kedua Misalkan Menyelenggarakan Pendidikan Yang Didukung Oleh Tenaga Pendidik Profesional Nah Karena Ini Sifatnya Menyelenggarakan Maka Kita Disini Lebih Melatih Mahasiswa Di Visi Saya Di Misi Saya Yang Ke Empat Memberikan Pelatihan Kepada Mahasiswa Agar Bisa Berinteraksi Dengan Masyarakat Dengan Masyarakat Dengan Sopan Dan Santun Dan Menyunjung Tinggi Seringat Islam Terus Yang Kedua Yang Ketiga Menyelenggarakan Penelitian Dan Kegiatan Ilmiah Dan Pengembangan Ilmu Agama Islam Itu Ada Di Misi Saya Yang Ketiga Belajar Bersama Dan Yang Keempat Menyelenggarakan Pengabdian Masyarakat Berbasis Ilmu Dan Teknologi Nah Ini Sama Ada Yang Di Nomor Empat Dan Juga Nomor Lima Kita Bisa Belajar Dengan Fakultas Lain Bersinergi Untuk Menjalankan Misi Kita Alhamdulillah Kita Sudah Bergabung Menjadi FI Dan Ini Sangat Menjadi Kebanggaan Tersendiri Bagi Kami Semua Dan Yang Kelima Mengembangkan Kerjasama Dan Jaringan Dengan Semua Pihak Dalam Berbagai Bidang Keilmuan Demi Terwujudnya Pengembangan Keilmuan Agama Islam Nah Sebenarnya Dari Satu Sampai Lima Itu Sudah Mendukung Nomor Empat Dan Sudah Insya Allah Mendukung Semuanya Dan Kami Punya Keunikan Tersendiri Yaitu Nomor Enam Sebagai Penguncinya Mendukung Dan Membantu Dalam Memujudkan Tridak Perguruan Tinggi Apa itu Tridharma Perguruan Tinggi Tridharma Perguruan Tinggi Itu Seperti Mendukung Apa Namanya Visi Misi FAI Mendukung Apa Namanya Terwujudnya Tujuan Suatu Lembaga Pendidikan Seperti Yang Pertama Yaitu Belajar Dan Mengajar Yang Kedua Penelitian Yang Ketiga Pengabdian Kepada Masyarakat Dan Alhamdulillah Angkatan Sebelumnya Sudah Pernah Belajar Dan Mengajar Kepada Masyarakat Mengadakan Sanlat Di Musola Al-Hidayah Berarti Hanya Ini ya Kekiatan Pengabdian Ini Ini ya Hanya Satu Angkatan Saja Yang Sebelumnya Apa Nanti Target Kedepannya Semua Angkatan Akan Dilibatkan Untuk Pengabdian Masyarakat Alhamdulillah Insyaallah Untuk Kedepannya Semua Angkatan Kita Libatkan Untuk Menjadi FI Yang Berkualitas Di Misi Nomor Lima Tadi Adalah Ada Menjalin Kerjasama Dengan Pihak Eksternal Untuk Mendukung Aktivitas Fakultas Namanya Fakultas Agama Islam Coba Sebutkan Lembaga Lembaga Eksternal Yang Nanti Akan Anda Jalin Kerjasamanya Coba Sebutkan Lembaga Lembaga Eksternal Untuk Lembaga Lembaga Eksternal Insyaallah Ada Yang Di Luar Universitas Ada Hanya Yang Di Luar Fakultas Contoh Di Luar Fakultas Kita Bisa Belajar Dengan Kelompok Study Seni Kesenian Untuk Meningkatkan Minat Dan Bakat Mahasiswa Kita Bisa Sharing Dan Juga Kita Untuk Di Luar Universitas Kita Ada Yang Namanya Mahasiswa Seperti Yang Bergabung Di PMII Atau HMI Himpulan Mahasiswa Islam Dan PMII Pergerakan Mahasiswa Islam Yang Insyaallah Itu Saya Dengan Senang Hati Jika Mereka Ingin Bergabung Monggo Karena Bukan Berarti Mereka Di Situ Untuk Apa Namanya Untuk Membangun Suatu Kelompok Yang Lain Tapi Untuk Menciptakan Ohwah Islam Agar Menjadi Lebih Baik Lagi Karena Untuk Menjadi Berkualitas Kita Harus Berkompetitor Kalau Ini Lebih Bagus Maka Kita Akan Terdorong Untuk Menjadi Lebih Baik Lagi Seperti Satu Kata Yang Anda Jaminkan Bahwa BEM Di bawah Anda Akan Maju Kedepannya Apa Lakukan Ya Mungkin Itulah Apa Namanya Salah Satu Konfirmasi Yang Saya Sampaikan Kepada Mas Seful Anwar Dari Dari Calon Nomor Satu Mungkin Selanjutnya Kita Panggil Calon Nomor Dua Mas Sahrudin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Perkenalkan Saya Sahrudin Dari Prodi Ekonomi Syariah 2019 Dan Saya Mencalonkan diri Sebagai Ketua BEM Fakultas Agama Islam Misi Saya Yang pertama Misi Saya Adalah Mewujudkan Badan Eksekutif Mahasiswa Berkarakter Rabani Yang Berakhlakul Karimah Edukatif Solid Unggul Dan Dinamis Dalam Bergerakan Mahasiswa Berbasis Da'wah Dan Intelektual Untuk Memberi Perubahan Yang Lebih Baik Bagi Mahasiswa Fakultas Agama Islam Misi Saya Yang pertama Membentuk Struktur Badan Eksekutif Mahasiswa Yang Kokoh Bersyariat Dengan Menjadikan Al-Quran Dan Sunnah Sebagai Landasan Utama Yang Kedua Mengembangkan Sikap Ahlakul Karimah Melalui Pengembangan Suasana Religius Yang Ketiga Menumbuhkan Kecintaan Ilmu Mengaplikasikannya Dalam Kehidupan Serta Mengajarkannya Yang Keempat Memudidayakan Kedisiplinan Kesolidan Kepedulian Toleransi Dan Keikhlasan Dan Yang Kelima Membangun Jiwa Revolusi Yang Akan Selalu Berjuang Menuju Perubahan Yang Lebih Baik Untuk Program Kinerja Saya Yang Pertama Berkolaborasi Dengan Ormawa Ormawa Dalam Mensukseskan Program Programnya Yang Sejalan Dengan Visi Dan Misi Fakultas Dengan Cara Yang Pertama Rapat Kerja Awal Mengkaji Dan Membentuk Prosedural Cara Bekerja Dan Berkoordinasi Antara BEM FI Dengan Pihak Pihak Terkait Sehingga Dalam Setiap Langkah Memiliki Prosedur Dan Cara Kerja Yang Jelas Guna Menciptakan Hasil Yang Maksimal Dan Lebih Baik Kedua Mengoptimalisasi Fungsi Ormawa Serta Program Program Kerja Yang Mereka Canangkan Tiga Gathering Fakultas Melibatkan Semua Ormawa Tujuannya Berdiskusi Permasalahan Yang Ada Kemudian Mencari Solusi Dan Memecahkan Keempat Menjaga Relasi Berjuang Bersama Dan Saling Bersinergi Dan Selanjutnya Pengajian Rutin Siraman Rohani Untuk Meningkatkan Keimanan Dan Ketakwaan Serta Semangat Menuntut Ilmu Para Mahasiswa FI Membentuk Baitulmal Yang Nantinya Berfungsi Untuk Mengumpulkan Maupun Menyimpan Harta Kemudian Mengelola Dan Menyalurkan Dengan Adanya Baitulmal Harapnya Dapat Membantu Di dalam Memfasilitasi Setiap program Mahasiswa Khususnya Yang bersifat Finansial Seperti contohnya Kita memberikan Santunan Anak yatim Kemudian Memberikan Dana Untuk Korban Bencana 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 Alam Serta Akan Ada Sebuah Program Untuk Nantinya Memberikan Minimal Satu Sejadah Untuk Masjid Ataupun Musyola Per Satu Bulan Dan Yang Keempat Yaitu SWA Sharing With Alumni Sebagai Sarana Berbagi Informasi Motivasi Serta Menambah Wawasan Dan Pengalaman Acaranya Bisa Berupa Talkshow Yang Didadakan Satu Kali Per Semester Atau Pertahun Memproker Tambahan Yaitu Evaluasi Eksternal Fungsinya Fungsi Supervisi Untuk Menilai Kinerja Malam Penghargaan Tujuan Apresiasi Kinerja Dari Setiap Organisasi Atau Kerja Kerasnya Selama Satu Tahun Jabatan Beriman Dan Bertakwa Berilmu Dan Beradab Bersama Kita Bisa Ya Ini Agak Berbeda Dengan Paslon Satu Akhlak Ini Adab Bagaimana Anda Memandang Paslon Satu Ini Lebih Penting Akhlak Daripada Adab Karena Akhlak Akan Menjamin Adab Ini Gimana Menurut Saya Adab Dan Akhlak Itu Hampir Sama Ya Menurut Saya Karena Adab Juga Kesopanan Adab Juga Kesopanan Mana Yang Lebih Penting BEM Atau Fakultas Sebenarnya Gini Ya Pak Kalau Kita Berbicara Masalah Memilih Antara BEM Dan Fakultas BEM Ini Kan Tujunya Untuk Membangun Fakultas Jadi Ketika Bertanya Mana Yang Universal Mana Yang Parsial Mana Yang Universal Apakah BEM Atau Fakultas Fakultas Universal Universal Berarti Fakultas Mana Berarti Mana Yang Lebih Dikedepankan BEM Atau Fakultas Fakultas Oke Betul Siap Berarti Visi Misi Yang Harus Dikedepankan Yaitu Visi Misi Fakultas Kemudian Visi Misi BEM Mengikuti Visi Misi Fakultas Ya Siap Bahwa Dalam Misi Fakultas Itu Ada Tiga Kegiatan Ada Tridharma Perguruan Tinggi Pendidikan Penelitian Dan Pengabdian Bagaimana Strategi Anda Dalam Mendukung Fakultas Untuk Menjalankan Pengabdian Kepada Masyarakat Ya Tadi Kan Saya Sudah Jawab Ya Sebenarnya Sudah Saya Terangkan Bahwa Pengabdian FI Ini Untuk Masyarakat Yaitu Sebenarnya Ada Di Program Kinerja Saya Di Baitul Mal Yang Nantinya Itu Berfungsi Untuk Memperkenalkan Bahwa FI Ini Mempunyai Sifat Kepedulian Terhadap Masyarakat Jadi Baitul Mal Ini Berfungsi Juga Nantinya Akan Memberikan Minimal Satu Sejadah Ataupun Lembar Sejadah Nantinya Untuk Diberikan Kemuacid Ataupun Musola Nah Juga Nantikan Masyarakat Itu Akan Berpikir Bahwa Oh FI Ini Juga Kepeduli Terhadap Masyarakat Dan juga Memberikan Santunan Nakyatin Serta Akan Nantinya Apa Namanya Maaf Saya ulangi Membuat Program-program Yang nantinya Akan Masyarakat Tertarik Kepada FI Juta 500 Minimal Nah Nantinya Itu pun Akan Ada Danan Misalkan Dadakan Pengeluaran Dadakan Untuk Korban Bencana Alam Karena Yang saya Tahu Korban Bencana Alam Ini Ketika Sedang Terjadi Bencana Alam Nah Baru Para Mahasiswa Organisasi Yang lain Memintakan Meminta Apa Memberi Yang di pinggir Jalan Buat Korban Bencana Sedangkan Korban Bencana Itu Harusnya Dibantu Secepatnya Dan Mungkin Dengan Adanya Betul Mal Ini Bisa Meringankan Bagi Korban Bencana Alam Karena Saya Juga Tidak Mengharapkan Korban Bencana Tapi Lebih Baik Sudi Payung Sebelum Hujan Berarti Tidak Ada Target Penghimpunan Berapa Perbulan Tidak Ada Target Tapi Minimal Berapa 1.500.000 Itu Target Berarti Ada 1.500.000 Per Jadi Kalau Misalkan Kita Berbicara Target Saya Sebenarnya Belum Mengetahui Seberapa Banyak Yang ada Mahasiswa Yang ada Di Fakultas Ini Sendiri Nantinya Mungkin Akan Dihitung Kembali Dan Dirapatkan Kembali Tentang Pembiayaan Dan Perbulannya Berapa Karena Saya Tidak Memberatkan Para Mahasiswa Atas Dana Tersebut Sebagaimana Yang kita Ketahui Di bawah FAI Ada Unit Pengelola Zakat Ya UPZ Apakah Program Ini Akan Berbenturan Dengan UPZ Yang Berada Di bawah FAI Atau Seperti Apa Jadi Memang Kita Pengenya Berdiri Sendiri FAI Ini Mempunyai Bayi Tulmal Dan Saya Inginnya Para Generasi Penerus Nantinya Akan Meneruskan Bayi Tulmal Ini Sendiri Untuk Kebaikan Masyarakat Luas Apakah Anda Sudah Menyiapkan Payung Hukumnya Payung Hukum Tentang Bayi Tulmal Bayi Tulmal Mungkin Nantinya Akan Lebih Derapatkan Kembali Dibicarakan Kembali Tentang Bagaimana Solusinya Agar Legal Dapat Dilegalkan Gitu Sudah Ada Perkiraan Biaya Untuk Kesananya Belum Belum Karena Kami juga Masih memikirkan Bagaimana Cara Pembentukannya Dan Kalau misalnya Berbicara Kesana Kita berbicara Tentang bagaimananya Aja Mahasiswanya Pilih Pilih Dulu Baru Kita Lancarkan Bayi Tulmal Itu Sendiri Oke Kemudian Nah ini Tadi saya Di dalam Visi Ini ada Ada Da'wah Misi Atau Visi Visi Misi Ada Da'wah Bagaimana Strategi Da'wah Yang akan Anda Jalankan Nanti Strategi Da'wah Da'wah Ini Terkait Apa Ya Mohon Maaf Da'wah Ini Terkait Apa Da'wah Terkait Objek Keilmuan Yang ada Dalam Fakul Agama Islam Atau Da'wah Secara Keseluruhan Atau Seperti Apa Sebenarnya Kita Lebih Mengedepankan Tentang Agama Pelajaran Agama Seperti Kita Berdiskusi Ataupun Kita Kajian Kita Kuning Nantinya Mungkin Para Anggota Bisa Mengajarkannya Kembali Di Masyarakat Berdakwah Itu Kan Luas Kita Pertama Mencari Ilmu Kemudian Mengamalkannya Berarti Gimana Da'wah Apa Da'wah Menurut Anda Seperti Apa Da'wah Menurut Anda Da'wah Menurut Saya Mencari Ilmu Dan Mengamalkannya Kalau Mencari Ilmu Tolabul Ilmi Kalau Da'wah Sendiri Sebenarnya Kita Memberikan Suatu Apa Ya Yang Dinamakan Ilmu Yang kita Ketahui Terus Diamalkan Itu Menurut saya Seperti itu Da'wah Para Ustadz Yang cerama Berdakwah Para Ustadz Berdakwah Cerama Kalau Saya Minum Namanya Minum Sambil Duduk Ini Da'wah Bukan Da'wah Karena Mencontohkan Mencontohkan Berarti Teladan Itu Da'wah Mana Yang 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 Kedepankan Da'wah Dengan Teladan Atau Da'wah Dengan Ilmu Tadi Kedua-duanya Kedua-duanya Mana Yang Paling Utama Teladan Karena Pemimpin Dilihat Dari Apa Yang Dia Lakukan Tinggal Anggota Nanti Yang Yang Ikuti Terserah Kapasitas Kapasitas Pengetuahannya Seberapa Yang Penting Teladannya Ya Berarti Kapasitas Pengetahuan Tidak Terlalu Penting Yang Penting Teladannya Oh Penting Pengajian Rutin Siraman Rohani Ini Bagaimana Strateginya Mungkin Nantinya Akan Ada Sebuah Pendekatan Untuk Para Mahasiswa Untuk Mengikuti Kajian Rutin Ini Nantinya Ataupun Seminggu Sekali Ataupun Satu Bulan Sekali Bukannya Mahasiswa FI Sudah sibuk Dengan Perkuliahan Di Kelas Sabtu Minggu Kita Luangkan Sedikit Waktu Untuk Pengajian Rutin Ini Akan Ada Apa Namanya Akan Ada Akan Diluangkan Waktunya Insyaallah Bisa Tentu Tidak Bertabrakan Dengan Jadwal Pengajaran Yang Ada Di Fakultas Jadwal Nanti Disesuaikan Sudah Hafal PC Misi Fakultas Jadi PC Dan Misi Saya PC Misi Kampus Dan PC Misi Saya Ini FI Itu Tidak Bertabrakan Melainkan Selaras Sejalan Untuk Menciptakan Mahasiswa Mahasiswa Yang Berkarakter Dan Berilmu Mungkin Terakhir Satu kata Untuk Kepemimpinan Anda Di BEM Nanti Hadir Hadir Untuk Orang Yang Satu Hanya Hadir Baik Terima kasih Banyak Selesai Sudah Sosialisasi Visi Misi Dari Kedua Paslon Calon Ketua BEM FAI Universitas Kirita Bangsa Baiklah Tanpa Saya Panjang Kata Akhirul Kalam Kita tutup Dengan Sama-sama Mengucap Hamdallah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum